Terima kasih Ini cerita ya Ceritobong ya Tapi yang udah pernah ngalami Ini kakak Iper aku Kakak Iper aku pernah Bukan kakak Iper sih Adik angkat bibi aku Anak angkat bibi aku Nah dia tuh pernah Dia tuh pernah, dia tuh pernah Dia tuh pernah, dia tuh pernah, dia tuh pernah Buka kantin, Universitas Sriwijaya Kato om, supaya laris jualan yang tadi Dia harus ngebek tali pocong Sumpai nih, nyata Tali pocong itu Ditaruh ke arahanan rumah Dio nih berani nih Ngebek tali pocongin dalam kuburan itu sama kawan-kawan Kepengen laris tadi, jualan Dio tadi Ah dunia nih yang ngotok Ngotok rumah pocong nih yang udah kerumah Gak tau bener aku tidak aku soalnya gak tau Uji Dio, tapi adonnya bibi aku Bibi aku dibalik jualan Dari kantin itu kan makai gerobak Pocong itu tuh memang adonnya di depan Balik maghrib, maghrib Kalo bohong aku berarti bohong bibi aku Tidak Bibi aku nih yang ngomong Bohong ngomong bibi gawe Bohong aku banget Tidak Kato bibi aku Ini apa tuh reman Dio Reman Dio, misalnya asisten Dio yang selalu jualan itu bibi Aku berdua sama anaknya Dio Kok nyimok ga lo? Memang kesaksian mereka Empat beranak ini Bener memang nyimoknya pocong-pocong itu dibajok ke air kursi Lama-lama pocong tuh besak-besak Besak-besak, sudah tuh ngilang Diatau gawe bisa dong Bohong gitu kan, baru bohong aku juga kan Ini aku udah bohong ini 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 omongan bibi aku Tapi aku pernah kok Universitas Sriwijaya itu kan sepi Banyak gedung-gedung Bibi aku nih lakinyo Uang listrik Uang listrik yang dapet rumah di dalem Di dalem Di dalem Di dalem kampus Universitas Sriwijaya itu Begawai disitu Rumah dinas lah Rumah dinas Gedung-gedung di sana Yang kesalahan konslet Laki bibi aku bener nyo Jadi rumahnya disitu Jadi aku tuh tinggal di rumah bibi aku kan Ada yang sempurna aku, ini kuliahan Kuliah Kuliah di Pelembang Kuliah di PGRI Di balik sekitar jam 8 jam 9 malu Aku jemput ke depan Depan lorong Kan agak jauh tuh Masuk unsri dari depan tuh Nekangkot Jadi turunnya di depan unsri Ini kan pemotor kan aku jemput dia ke depan Ujino Ada gedung Gedung yang di sebelah Lama bibi aku tuh Kalo unsri tuh kan banyak hutan-hutan Kalo dulu udah tau kalo sekarang Masih ada hutan-hutan Tualang udah unsri Nah Dia tuh kan ada hutan-hutan Kalo ada gedung sikok Yang kosong Aku lewat situ Gak tau apa angin apa-apa Dia tuh ngeet Tapi kalo angin kok Terus Pintunya tuh bergerak terus Pintunya tuh bergerak terus Ngeet Gak tau Apakah angin? Apakah memang ada mahluk halus? Gitu gak tau kan? Namunyu Barang dari cuman kan? Gitu kan? Namunyu mahluk halus kan? Gitu kan? Yang aku penasaran itu tadi Yang dari bibi kakak tadi Yang aku penasaran itu tadi Yang dari bibi kakak tadi Kan itu kan Di rumahnya dia ketok Sedangkan pocong itu kan Ini Apa? Tutup-tutup ke ini Ya Ya Gitu 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 ini udah kok, ini.. ini.. ini cerita ini yang lain aja.. ini yang mental gila.. oh wakil.. ini cabul kok.. cabul.. ini udah cerita-cerita aja aku.. jadi ini ceritanya.. ini cerita aja aku ya.. jadi kami ini.. ini serius.. serius.. jadi kami ini.. oh.. maku yang di unsri tuh.. serius, oh maku yang di unsri tuh meninggal.. kecelakaan dulu tuh.. yang begawai.. ya yang begawai di PL ini tuh.. oh nyambung ya.. iya.. ini aku ini ternyata.. iya.. kalau tadi kan yang dinas tadi kan.. itu yang meninggal.. nyambung ya kan.. jadi ini meninggal.. dia ini kan masih begawai di unsri itu.. ngejer apa kalau PNS itu golongan ya.. gara-gara dia ngejer PNS golongan itu.. itu dia kalau Senin sampai Jumat tuh begawai.. satu minggu dia kuliah di PLAIMBANG.. kuliah satu minggu.. jadi.. tiap satu minggu tuh dia kan ke PLAIMBANG tuh.. bawa motor.. kecelakaan.. di tombor truk.. kakinya tuh.. terlindes.. pecah.. aku sih dari sini mau ya.. ini tulangnya nih.. tulang putihnya nih keluar gitu.. keliatan banget.. pecah.. berdarah abis ya.. kakinya.. jadi.. jadi kami ini sekeluarga ke Indolayu kan.. ke unsri PLAIMBANG itu.. jago rumah.. yuk aku dewean.. nah.. kami kan tinggal di komplek kemarin tuh.. komplek tuh kan sepi.. sepi.. banyak rumah kosong.. nah.. ayuh aku nih.. nunggu rumah dewean.. jadi pas dia ngalem-malem tuh.. sekitar jam 10.. dia belum bisa tidur kan.. gak minta jendela.. dia nyengok-nyengok ke depan itu.. yuk.. dah katanya.. wah ambil rumah tuh kan sepi.. masih banyak rumah kosong.. dia nyengok.. ada pocong bawa lampu stroking.. apa dia stroking.. lampu.. kayak lampu jaman dulu kayak itu.. lampu yang dipompa.. lampu yang dipompa.. lampu yang dipompa.. pakai minyak.. gak tau pocongnya yang tidak.. tapi ujian dia itu tuh.. pocongnya sih.. ngilang sama itu langsung.. tapi mandanya pocong pakai.. bawa lampunya.. lampu nggak sih.. lampu nggak sih.. iya.. bisa jadi.. tapi katu dia memang.. gak akan dihubung disitu tuh.. terus tuh koko juga ada pengalaman pribadi.. syuting apa kemarin.. yang mana? aduh.. syuting gitu.. syuting.. syuting apa? film pendek.. memang? yang kamu.. sama budak-budak kampus apa.. kamu syuting di komplek.. gak tau.. kesurupan.. ada yang kesurupan.. siapa yang kesurupan? oh itu.. yang kita tetap hidup seorang wanita.. iya.. siapa yang kesurupan kemarin? si.. Desi lah.. iya udah tau aku.. cerita dia.. koko juga ada waktu dia kesurupan? ada aku disitu.. cuma kalau kesurupan.. ya.. aku nanggapnya.. gak ada real.. gak asli.. jangan-jangan dia berbohong ya? kesurupan itu kan bisa.. sakit.. apa.. ayat.. atau mungkin.. bisa jadi dia nak minta perhatian.. berbohong.. ya.. capek.. nah itu.. waktu dia.. sadar.. di mana ke kamu.. aduh.. ditaruh di rumah.. tiba-tiba.. sadar? iya.. dikasih banyak minum.. rauh.. 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 tapi aku rasa itu bukan kesurupan ya.. penyakit coba juga koko.. kalau kesurupan itu menurut aku.. ada orang yang bisa.. ngedoa-doai.. sampai dia bisa jadi sadar.. itu baru kesurupan.. makhluk halus.. kalau itu bukan kesurupan.. ngetes itu.. kasih talibah ya sih.. ini murid.. berarti diraih.. kalau dia sadar.. berarti cak-cak ya.. iya.. iya.. berarti yang.. kau pribadi gak ngerti ya.. itulah yang paling.. pintu itu baik.. kalau aku kemarin itu.. sudah.. ada di dalam benak aku.. aku pengen nyinyok.. sesuatu yang gaib.. apakah cat kurtilana.. apakah tuyul.. aku juga.. belum tahu sih.. kalau matah aku belum nyinyoknya.. kalau cuma hasil.. dari cerita uang itu kan belum tentu kan.. apakah uang itu kebohong.. apakah uang itu benar-benar memang ada.. pacatnya uang itu kebohong gak? iya.. kau pilih dulu pernah ada.. koko nyinyoknya? iya.. apa yang koko jinyok? iya.. tapi itu.. gak ada yang nyinyok.. gak ada yang cak.. katol kopi diko tadi.. apa yang koko jinyok? apa sekilas bayangan aku cak mana? iya.. bayangan.. bayangan warna.. sejenis apa itu? putih lana apa? iya.. tapi gak tahu.. pasti dia kayak.. kayak putih baik? iya.. kayak uang be.. lagi malam malam.. putih? pakai baju putih panjang jubah? tinggi tinggi.. jubah panjang jubah? tidak.. gak tahu pakai jubah panjang.. pokoknya kain putih? iya.. pokoknya putih baik.. iya.. lagi lewat.. rambutnya panjang atau pendek kan? tidak.. gimana? bayangan.. car bayangan sekeribat cak teman.. joko ramah lebih pendek.. hahahaha.. cak keseber.. jadi balik.. malam-malam dari rumah Dedy itu tuh.. malam-malam jam 12.. di depan situ.. cak rumah Dedy itu.. tajangan kan? ya.. kenapa gue konser sampai jam 12.. dari rumah Dedy? gak asok kan.. ngobong-ngobong.. kan.. kalau ngapel? hahahaha.. balik hujan-hujan.. jam 12.. itu tuh.. nah.. yang itu tuh lewat.. memotor.. aku memotor dia lewat.. dia tidak mungkin.. ngobong-ngobong kanta gitu kan.. tapi dia tidak ada ganggu.. tidak lewat bayang.. mungkin koko tuh lagi itu dah.. lagi berimajinasi dah.. apalagi pening.. apalagi jemang.. pening tuh kalau kakak biasanya.. biasanya kan ngobong-ngobong yang lagi lapar.. ngelamun kali ya.. ngelamun kali.. bisa jadi.. bisa jadi.. jadi pandangan koko tuh yang putih tadi tau apa dia.. udah tau kan.. saya potong tadi yang lewat tau apa dia.. iya.. cak kita.. kalau misalnya.. kita memotor.. ada uang di samping kita.. kan tidak jelas.. raihnya cak mano.. pakai baju apa.. tapi kalau jam 12 malam bukan muda pak.. nah.. ya itu lah.. kurang lebih.. ada apa.. katong asoi.. tapi putih.. ya itu rasanya putih lah tuh.. putih.. 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 tinggi.. tegak dia tuh.. putih, tinggi, tegak.. hahahaha.. kan.. 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 kalau denny ada orang? gak pernah.. sebelum itu gak pernah.. paling kayak.. kalau misalnya.. masuk ke suatu tempat.. misalnya.. kalau takut.. ya.. kadang karena tempat yang kayak.. aduh yang aneh-aneh.. kan.. nah itu lah.. pernah kayak itu.. tapi emang kalau.. ngingung langsung.. tiba-tiba.. itu gak hati.. kan.. kenyungannya itu gak pernah.. pasnya.. tau jiri-jirinya.. kalau mungkin gak di gambarnya ya.. gak di gambarnya.. rainya.. rambutnya.. berarti.. lama dia ngingungnya.. menurut aku sih.. kita lebih kalau misalnya.. bermotor nih.. ada budak melayangan.. atau budak kanan kiri.. nah.. yang gue bayangkan sih.. terbang.. terbang.. lewat.. tegak di samping.. sudah cek itu baik.. di samping kok kok.. di samping motor.. ya apa motor nih.. ngebut kan.. nah dia di sini.. oh cak.. cepet ya.. nah iya.. aku juga jalan.. aku gak tau kalau ada yang bakal lewat.. lokasi itu dimana tuh kok.. di samping itu.. cek itu nyebrang.. tapi uang itu tiba-tiba ada di depan.. nah nge-rem mendadak kan.. tapi ini aku udah nge-rem.. karena dia.. pas depan mata aku nih.. ibarat itu dia tuh.. saking depan mata itu mungkin.. bukan di jalanan lagi.. memang depan mata liat.. apalagi anak diri memang.. kalau depan mata sini.. dan.. berarti menembus tuh.. menembus.. ini aku.. menembus motor aku.. ini kan motor ini.. berarti dia menembus sini.. kalau dia di depan situ kan.. masih baca tuh.. oh.. ada orang di depan situ.. eh.. ini depan mata.. set.. sini.. berarti menembus ya.. iya.. kayak di film-film ya.. berarti.. berarti.. berarti yang di film tuh.. terkadang memang.. gambaran lu nyata kali ini.. dibikin filmnya.. dia tuh.. ada di dalam helm aku.. pas sampai rumah sini.. nyampak motor aku disini.. gue menteran kayaknya.. oleh kotakku.. iya.. hahaha.. di laki itu kan.. disitu kan.. itu lah gue menteran.. maksud sini.. bahasa-basa kan.. itu kan hujan tuh.. aku tahu jam 12.. itu tuh bukannya.. aku baliknya jam 12.. pas sampai rumah.. aku juga jam.. pas jam 12.. jam ini tapi.. berarti dalam perjalanan.. kotakku tuh mungkin dari rumah.. jam 11-an kali ya.. iya.. mungkin.. maksudnya.. aku juga jam di dinding sini.. jam 12.. pasnya.. jarang panjang.. jarang panjang.. nanti.. waktu di perjalanan mungkin agak kurang sedikit.. itu juga jam ini.. bukannya jam asli.. atau jam HP.. misalnya kan.. gak tahu jam ini pas.. pokoknya jamnya dempek.. jam 12 pas.. pas aku nyampe.. makanya aku tahu jam 12.. tapi gak tahu jam 12.. aku punya anak lidar.. hujan.. deres.. hujan yang paling deres.. bukan hujan.. hujan yang itu.. hujan yang biasa.. hujan yang teresnya.. hujan yang sakitnya itu.. nah.. deresnya.. yang sakit di badan itu.. nah.. itu lah.. kata uang.. menurut cerita uang.. yang uang-uang halusnya itu.. keluar pada saat.. yang dingin-dingin.. yang aku tahu kalau hujan itu.. tidak patik.. luang bakalan keluar.. iya.. apalagi kalau jalan kaki.. apa kak Awe.. luang keluar.. kalau hujan gerimis.. atau hujan yang deres biasa.. luang-luang.. luang-luang.. kalau kena badan itu sakit.. apalagi.. posisinya jam 12 malam.. malah mau ngelamat tidur.. ini kan koko-koko yang kebenaran di jalan kan.. iya.. 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 kak Awe yang mau keluar.. mau mandi hujan jam 12 malam.. kalau siang-sian mungkin lah.. siang-sian.. yang sakitnya di badan.. iya.. hujan geres besar-besar.. iya.. aku.. pas puluh ada KT.. jaket hujan waktu itu kan.. waktu dulu kan memang tidak pernah beli jas hujan.. memang.. baru-baru ini kan tidak pernah pakai jas hujan.. yang aneh-aneh ditutup.. dulu waktu aku masih kecil.. gak tau.. sudah sekolah aku belum ya.. berarti caknya belum lahir.. nah itu.. berarti belum lahir.. belum lahir.. hahaha.. hahaha.. kakaknya caknya langsung.. belum lahir juga.. hahaha.. hahaha.. dia lahir.. dia lahir.. kak Deddy lahir.. Deddy lah lahir.. langsung udah kayak itu.. jadi.. 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 masih kecil.. mungkin umur berapa.. mungkin belum sekolah.. 5 tahun.. 5 tahun.. 4 tahun.. lagi di suapi mama makan.. di kamar.. kayak.. ranjang yang di kamar.. tapi ini lama sih.. ini kan ranjang lama.. oh iya.. ranjang jati.. kakal dulu aja.. 100 juta ya.. hahaha.. untuk beli rumah.. hahaha.. nah.. jadi.. aku tuh.. sambil di suapi sambil main.. nggak salah.. tangan aku ke belakang seperti ini.. di belakang aja.. belakang aja sambil main.. kan.. kalian suapi.. kan kalian nonton dulu apa.. apa.. tangan gua di belakang.. ya.. ngomong.. hahaha.. nah.. ya cek ini lah.. kan ada lompang kan disini kan.. iya.. tangan gua ada lompang.. hahaha.. ya lemah ya.. kan sensasi udah kecil.. hahaha.. ya udah kecil kan.. sama cek.. li-li.. bukan yang mana.. ha 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 ha.. bukan kok.. itu kan gala tangan.. kebiasaan kan.. kebiasaan mas kecil.. kalo cek aku dulu.. aku kalo tidup.. gimana.. bukan.. gara-gara kaki aku dimainin-mainin.. nah.. sensasi kelemahan.. gara-gara kaki.. nah.. kalau kok kok itu kan.. gara-gara nggak.. gara-gara nggak.. gara-gara nggak.. bukan.. misalnya cek kursi.. ini kan.. cek kursi.. di belakang.. nah.. sensasi lemah.. tidak.. aku di belakang.. nah.. tiba-tiba dia menarik.. di belakang.. kaget aku langsung.. masih kecil itu.. masih kecil.. SD.. tidak SD.. kayaknya belum sekolah nih.. jadi.. ditarik oleh.. rayang itu kan besar tuh.. terlopong-lopongnya.. terus.. terus.. tertarik kayak itu.. oh.. tertariknya.. iya.. langsung.. oh.. lari aku langsung.. ha ha ha.. ha ha.. ha ha.. ha ha.. ha ha.. ha ha.. mungkin arwahnya udah.. ha ha ha.. ha ha ha.. ha ha ha.. ha ha ha.. ya kalo ngomong gitu.. gua pernah juga kawan aku kok.. sumpah ini.. gak bohong aku.. bukan baby ya.. bukan.. bukan ayu ya.. bukan ayu ya.. jadi itu kawan aku.. jadi kami nih.. udah.. aku tuh hampir.. hampir.. hampir aku tuh udah ikut juga.. gara-gara hasutan daddy lah.. ha ha ha.. gara-gara kami tuh.. gara-gara kami tuh.. gara-gara kami tuh.. berangkat keluar kota ke Riau.. di Kepulauan Riau.. bukan di Riau.. tapi di Pulaunya.. jadi sudah-sudah naik pesawat tuh.. kami tuh harus naik mobil.. sudah naik mobil.. harus naik kapal.. di Pulau.. becak agelaran senin sih ya.. di Kepulauan Riau.. oh itu dulu muluk ya.. iya dulu muluk.. jadi se Asia.. ada yang dari Malaysia.. ada yang dari.. kami perwakilan dari Sumatera Selatan.. jadi.. disitu kan dapet hotel.. hotel di tengah pulau.. disitu tuh banyak-banyak Ulung China.. disitu tuh banyak Vihara-Vihara.. nah.. hotel kami tuh.. agak di tengah-tengah pulau.. hotel itu agak menyeramkan.. kalau menurut di Mato aku.. terus tuh di bawah-bawahnya tuh ya.. banyak pecak-pecak sembahyang.. di bawah-bawah hotel itu tuh.. tempat-tempat Ulung Sembahyang.. Ulung China.. bakar-bakar rapuh.. macam itu.. nah.. denger apa tidak ya.. tapi ini Cain bener ini.. soalnya cerita kawan aku.. terus tuh.. aku ngerasau ke Jugo.. tapi tidak ada ngeliat secara.. matos.. cuma aku denger suara baik.. kami kan.. dapet hotel bednya dua.. dalam satu kamar.. bang dua.. jadi aku kemarin tuh.. sama Agus.. ya pokoknya satu kamar sama Agus.. sebelahnya tuh Randi sama kawan dia.. jadi kami tuh.. dalam satu kamar.. dua uang.. kalau Agus masih melo ya.. iya.. Agus masih melo.. sama Okta.. Okta ceweknya tuh.. Okta kan bejilba.. cita aku didekat tuh ya.. iya.. Okta ini kan cewek.. cewek Agus.. nah gurunya cewek.. cewek sih Randi.. jadi.. menurut aku.. mereka nih gara2.. 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 Takut kecelakaan di sawat, katu Dio. Kembali itu. Sebelum kami berangkat tuh ada kecelakaan di sawat kok. Kecelakaan tuh mungkin dua kali turut-turut dalam sejarah. Berarti lebih aman gitu. Berarti baru ya. Baru. Kan masih ada kecelakaan. Berarti kalau kita berangkat lagi ya sudah. Jadi dapet hotel ya. Sudah dapet hotel. Hotel itu menurut aku ya menyeramkan lah. Menurut aku di mana di tengah-tengah pulau ya. Di bawah. Pecah pulau hantu ya. Tidak serius. Di bawahnya tuh ada uang sembahyang-sembahyang kok. Banyak orang Chinese disitu tuh. Uang sembahyang-sembahyang, cak cino-cino. Bakar-bakar aku lagi. Kalau misalnya hari besar, bakar patung apa-apa dia. Ya udah tau. Bakar duit, cak. Bakar-bakar kertas itu. Pancak kelihatan dari kamar itu pancak di jino. Yang uang-uang lagi sembahyang tuh. Bakar-bakar aku cak dupa-dupa. Besak lilin, cak lilin panjang itu. Bahkan kami tuh kalau di pojok kamar kan lantai tuh. Sampai lantai berapa? Tiga apa enam cak itu. Kami tuh lantai paling pojok. Sampai di dalam kamar tuh. Uang bakar-bakar apa tuh. Kecium bakar garu, bakar barang-barang apa-apa dia. Jadi pas malem-malem itu. Hari pertama anda kati apa-apa. Hari kedua tuh yang lebih aneh. Ada kamar sikok. Yang tidak pernah ada tamu. Anehnya tiap malam jam 12 kok. Kami kan berapa hari disitu ya? Enam hari apa lima hari apa? Enam hari gak salah seminggu. Jadi kami tuh setiap jam 12 malem. Hotel itu mati lampu. Setiap jam 12 malem mati lampu. Oh, berarti restriknya kalo lagi setting. Iya. Setiap jam 12 malem, hotel itu mati lampu. Terus ada kamar yang gak pernah ditunggu. Bunyi geladu, geladu. Cak dibanting-banting. Wop. Ucap, waduh-waduh yang aneh. Jadi, budak-budak ini kalo misalnya kami kan kalo di hotel kan pagi-pagi. Dari sarapan pagi ke bawah dan lo yang ngumpul. Aduh yang aneh gak selam. Pasti kan ngobrol nih soal yang aneh-aneh. Yoko, di hotel ini setiap jam 12 malem mati lampu. Tapi kami setiap jam 12 malem budak-budak. Ini kan cara budak-budak kan. Gak pernah tidur. Jam 12 malem tuh belum tidur. Ngobrol. Kadang kaget misalnya lagi di kamar light. Kami main ke kamar Oktar. Lagi Oktar main ke kamar kami kan. Ngobrol-ngobrol sama itu. Jadi, malam ketiga. Tiap malam pokoknya jam 12 malem. Hotel itu mati lampu. Terus ada kamar yang banting-banting. Kami setiap malem mati lampu. Kami selalu ngelapor. Nelfon kan di hotel itu kan ada telepon. Mbak, kok mati lampu mbak? Oh iya mas ya, tunggu bentar ya. Tapi kami tuh langsung ada yang aneh. Kok mati lampu setiap jam 12 malem. Terus ada kamar yang mengerikan gak? Kalo misalnya lo koko di hotel itu. Aduh, klatuh, klatuh. Cak wong kebalap. Kamar itu. Kamar itu dimana posisinya? Di ujung. Kedengeran sampai ke kamar. Pokoknya, kami tuh dari kontingen Sumatera Selatan. Dapet yang paling buco. Jadi, kami tuh paling buco. Nah, kalau paling buco. Ya, kosong itu di ujung. Terus gue, aduh lagi. Oktani. Malam berikutnya, malam berikutnya. Nah, sudah biasa jadi cak biasa. Tidak mengerikan lagi kan. Dari hari ketiga, keempat, kelima, ke enam. Pas nak mencapai hari terakhir. Pas nak balik, hari ke lima. Oktani sama dulu kan dirus kamar. Oktani kan berjilba. Rambut dia dibuka kan. Rambut dia panjang kan. Dia tidur cak ini. Rambut dia diandungin ke bawah. Ke bawah ranjang. Tidur lah ya, Dio. Namanya abis cuci rai, abis keribat kan. Tidur lah Dio nih. Di sebelahnya Nurul. Nurul ini juga. Nurul kan panjang juga. Nurul juga tidur cak itu. Dia buka jilba, terus rambut dia diriap ke sampai ke bawah ranjang. Dia tidur tuh ya, sudah tidur. Belum tidurnya kok. Cak itu kan tidur ayam, mencemai tapi belum tidur. Ada yang ngari. Kata Oktani kan ngobrol sama muda. Kok nari rambut aku Dio? Tidur. Sudah tidur lagi ya. Kok nari-nari. Cak itu bala-bala itu. Tidur. Sudah kok pindah. Pindah tempat. Pindah tempat itu. Oktani di tempat Nurul. Nurul tempat Oktani. Sudah. Nurul kan tempat Oktani. Jadi Nurul ini masih juga rambutnya. Ditarikin juga. Hanya aliran rambutnya. Silahkan seperti. Ihan hati-hati kalau ada hut DOK. Hanya atau tusive NBC? Oh, akibat-makibat tantangan lalu. Dia tipe lagi. Ada lagi apa yang bertemu. Sayang. Ada satu lagi. Berlari. Berlari! Berlari. Kami tipe Cuma demikinbud今天的. Sekitar jam 2 okay. Jam 11, sebelum mati Lampung. Jadi mereka dit contagir. Jadi kami terkepuk di kamar kami. Apa dia, apa dia? Ya sudah kami berperbaik. jadi mereka pindah, pindah kamar sama Arif Arif sama bapaknya kan, bapaknya kan ngantar Arif kan kemarin itu, ini nama itu kekurangan lah jadi Arif ngajak orang tuanya kan jadi, tapi Arif sama orang tuanya ini lanjut di kamar nokta sama Nurul Nurul sama nokta di kamar Arif tukeran kamar nah pada saat Arif disitu sama orang tuanya, tidak kasi apa-apa jadi kami pagi-pagi kan, ini ngobrol kan rami-rami kan sudah makan ngobrol di tempat makan tuh apa kamu semalam juga, cerita lah terus gua belom-belom, gua juga ngakil, hati aslinya nanti waktu itu nah justru yang cerita-cerita cah itu lebih kelihatan real, lebih nyato, lebih seram daripada yang memang nampak-nampaknya iya, bisa lho kita ingat, katanya iya, dia nampak kering, cuma narik itu bisa diadong cah itu tuh iya, soalnya dia main fisik kok olehnya itu bisa jadi, kalau dalam agama itu Jin bisa jadi Jin atau Arwa ya? bisa jadi Tohyeon juga? iya, masih masuk logika kayak gitu karena, kalau yang namanya Arwa itu kan gak terlihat dicari pake energi, kalau luar negeri itu kan gak pake alat yang dia pake energi apa ya trauma energi, pokoknya paca ngedeteksi bisa ada energi nah, energi itu tuh ya gak tampak di manto kita tapi kalau yang sudah nampak membentuk itu, buatnya bukan energi lagi tuh dan sudah fisik nih aneh iya, iya namanya energi itu tuh gak tampak misalkan kalau kita nyengok ada hantu misalkan lampunya mati itu memang masuk apa, misalkan kita nyengok sesuatu-satu aneh itu mungkin bisa jadi dipikir, ini lah pikir kita baik kan tapi aman kalau sudah main fisik itu sudah gak bisa lagi, ini jelas tuh iya kalau main fisik misalkan kita berarti adunian dunia iya, kalau kita ada yang ngocok, misalkan ada yang narik itu sudah main fisik itu berarti memang bener-bener hantu itu kalau secara visual itu bisa kita ngomongin ah, mungkin tikus cak, itu bayangnya cak malam-malam kan di kamar itu kan kan gak ada bunyi itu di guco tuh iya, tikus itu tikus itu, gak mungkin itu hantu kemungkinan memang dia bisa bersentuhan dengan kita kalau dia energi sifatnya kan tapi dia pakai kekuatan yang gak? kekuatan energi dia iya, pakai energi dia kan pakai kekuatan dia ataupun memang dia tuh ada di situ cuma mata kita gak pacak jengoknya mata manusia itu dengan mata hewannya beda hewan jengok sebuah benda, warnanya beda kalau kita, manusia jengok, kita sepakat ini warnanya hitam tapi belum tentu hitam ini ya iya, ini kan kalau mata kita yang jengok hitam kalau mata hewan, kalau ditelit jadi biru iya, berumpukan hitam benar itu juga termasuk benda-benda yang terlihat oleh mata kita sama kayak misalnya kalau kita jengok kuman gak jengokan harus pakai kacau pembesar berarti mata kacau pembesar yang jengoknya kan benda itu kecil, dibesake kan gak menutup kemungkinan mata kita ini gak bisa melihat energi makhluk halus itu sebenarnya dia ada di situ sebenarnya cuma mata manusia udah kacau mungkin harus butuh alat bantuan lensa baik, pakai bantuan apa yang sebenarnya mungkin ada banyak di sekitar kita atau misalnya kuman, virus, keterbangan di sini kan kita udah keingokan tuh tapi mungkin dengan bantuan alat canggih kita bisa jengok di sini ada COVID nah iya, misalnya ada COVID misalnya ada apa keingokan kan mata kita kan itu terbatas sama mata manusia jadi hal yang cah itu tuh sebenarnya masih bisa dijelaskan dengan ilmiah nah tapi kalau yang sudah nampak pocong itu nah itu agak kurang bisa dijelaskan dengan ilmiah yang cah itu oh bintang ya itu biasanya di sini ada pocong katanya kalau itu bisa dijelaskan dengan ilmiah aku masih setuju karena memang kita ini punya keterbatasan mata kita ini mata kita jengok hitam masalah warna kayak jengok hitam hewan belum kita jengok benda itu hitam kita jengok merah yang bisa lihat kegelapan hewan bisa hewan bisa beberapa hewan bisa jengok di kegelapan nah kita tidak bisa jengok di kegelapan nah tidak menutup kemungkinan ada benda yang tidak bisa dijengok oleh mata kita tapi bisa dijengok oleh mata hewan bisa jadi mungkin dengan bantuan alat kaget tahun berapa misalnya canggih bisa kalau kita jengok tapi kalau justru kalau kita jengok kalau kita jengok malah lebih ribet lagi mungkin hidup itu kalau kita jengok kalau selalu bisa kita jengok bisa berinteraksi sama mata tapi ada sama itu iya tapi itu rohigio sih ya tapi itu bisa dipertanggungjawabkan bisa dia cuma ngomong-ngomong ya itu kan cuma ngomongan dia olehnya dia tidak memakai bantuan alat mata dia dengan mata kita sama makanan dia dengan makanan kita sama apa yang membeda ke dia spesial tapi menurut pengakuan dia dia bisa jengok menurut pengakuan dia tapi mereka bisa juga ngomong-ngomong ada virus corona ada hawa-hawanya yang beda dari kata mati diusir dengan bunga tujuana dengan cara itu kan tapi kalau kita bisa nyok corona kurasa lemak eh menghindari dari corona iya, besar saya ada virus, ini flu besar nah itu koronnya di rumah ini di rumah ini disini kan kayak bunang-bunang kecil-kecil itu setetik, setetik corona, flu ini, ini besar virus lain pas itu kalau kita kejalanan raya mengotong, oh iya kecelakaan iyalah galuh itu iyalah galuh itu virus virus siapun kalau menurut agama islam, unggung beriman harus percaya dengan yang namanya alam gaib iyalah harus percaya dengan alam gaib karena kalau kita percaya Tuhan, Tuhan itu tetap sesuatu yang gaib kok kok percaya alam gaib itu gak usah ngomongi agama gara-gara agama laju ah percaya, gak usah ngomongi agama kalau secara logikanya menurut aku ada alam yang memang gak diketahui oleh manusia nanya punya alam baik, oke ya tapi ada memang contoh kayak mahluk luar angkasa dia kan punya alamnya dewe pasti karena dalam dunia kadang ada dimensi dimensi lain jadi di dunia yang sama di tempat yang sama tapi dengan dimensi yang berbeda contoh misalnya kayak kita disini di dalam ruangan nah di dimensi lain bisa jadi ini jalan raya lagi banyak orang lewat dalam dunia yang sama tapi dalam dimensi yang lain ruangannya beda kadang dimensi ini ketomboran kalau kau ketomboran antara kau masuk ke dimensi wong itu atau wong itu masuk ke dimensi bawah jadi misalnya kalau lagi di hutan nih kalau ngerasa ini hutan kan memang kan dan ternyata di dimensi lain mungkin itu bukan hutan mungkin itu jalan raya, banyak mobil tiba-tiba entah cak mana dimensi itu terbuka, ada celahnya kalau ngerasa masuk ke situ tiba-tiba 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 kalau nyampe mana kalau ngerasa lagi nak baca karena mungkin ada celah yang kecil yang itu tertentu kalau begitu dimensi percayanya itu misalnya kita itu kan ada lapisan-lapisan tertentu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati